Gubernur Jambi Farori Umar menerima 46 nama narapidana asimilasi atau narapidana yang dibebaskan selama pandemi virus corona. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian silaturahmi gubernur dengan para instansi untuk meningkatkan sinergitas pembangunan Jambi. Gubernur Jambi Farori Umar memanfaatkan momen idul fitri untuk memperkuat sinergitas antar lembaga pemerintah dengan tujuan meningkatkan pembangunan provinsi Jambi. Silaturahmi dengan para instansi dilakukan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan. Pada kamis siang, Gubernur Farori menerima silaturahmi beberapa pejabat provinsi Jambi. Pertemuan pertama dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Judi Sutoto. Dilakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Agus Nugroho Yusuf, beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi menyerahkan daftar 40 narapidana yang menjalankan program asimilasi di provinsi Jambi. Penyerahan daftar narapidana yang dibebaskan untuk pencegahan penyebaran virus corona ini dengan harapan seluruh aparat pemerintah dapat mengawasi bersama. Dalam hal ini, Gubernur Farori mengapresiasi pihak Kemenkumham yang dinilai telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, terutama dalam bersinergi dengan pemerintah provinsi Jambi. Seri Junia Putri, Cek TV melaporkan.